Sementara itu pemisah Gubernur Jawa Barat di Tuan Kami menyatakan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat membuahkan hasil yang positif sehingga 63% wilayah akan direlaksasi setelah evaluasi pada Rabu pekan depan. Pasca PSBB Provinsi pihaknya pun akan membagi kelurahan dan desa berdasarkan level keberhasilan daerah tersebut untuk mengendalikan COVID-19. Pasca rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan di Bandung Raya dan Jawa Barat sejumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit hingga tingkat kematian menurun. Sedangkan tingkat kesembuhan naik hampir 2%. Berdasarkan evaluasi selama seminggu PSBB Jawa Barat dilaksanakan, 37% wilayah Jawa Barat masih perlu diwaspadai sedangkan 63% lainnya bisa direlaksasi pasca PSBB untuk kembali ke situasi yang lebih normal. Namun hal tersebut baru bisa dilakukannya setelah evaluasi pada Rabu depan. PSBB Provinsi Jawa Barat kan berakhirnya 14 hari dari tanggal 6. Berarti setelah tanggal 20 Mei kita akan menjawab bagaimana hidup bisa kembali. Nah itu tadi, kita sekarang semua berada di level 4. Kalau ada daerah yang sudah di level 2 berarti hidup sudah normal lagi dengan jarak dan normalitas. Jadi jawabannya akan dilakukan setelah tanggal 20 karena per hari ini baru seminggu PSBB Provinsi. Ridwan Kamil pun menyatakan setelah PSBB Provinsi pihaknya akan membagi kelurahan dan desa berdasarkan level. Saat ini Jawa Barat dalam level 4 sehingga melaksanakan PSBB. Jika setelah evaluasi terlihat keberhasilan dalam mengendalikan COVID-19, level daerah tersebut bisa naik menjadi 3. Jika sudah masuk level 2, warga bisa berkegiatan asalkan menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun Gubernur yang akrab di Sapa, Emil ini menyatakan kemungkinan naik ke level 1 belum ada jika belum ada vaksin COVID-19. Emil pun khawatir jika dilakukan relaksasi di transportasi publik untuk mudik karena ada potensi penularan COVID-19 setidaknya 1%. Budi Hartati, Bandung TV